Sosok Tony Rem kuasa hukum Pegi Setiawan Bantu menangkan sidang praperadilan, tak minta bayaran. Sosok Tony Rem yang membela Pegi Setiawan merupakan pengacara kondang asal Kabupaten Indamayu. Ia tinggal di rumah mewah yang berada di desa Sukaurib Kecamatan Balongan Kabupaten Indamayu. Rumah itu juga berfungsi sebagai kantor pribadinya dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Beragam kasus besar di Indamayu pernah ditangani oleh Tony. Satu di antaranya adalah soal dugaan malpraktik yang terjadi di RSU DMA Sentot Patrol Indramayu. Kasus itu adalah meninggalkan seorang perempuan bersama bayi dalam kandungannya. Peristiwa yang terjadi pada Desember 2023 itu sempat viral dan menjadi sorotan masyarakat. Kasus besar lainnya yang juga ditangani Tony adalah soal aksi bejat ayah dan kakak tiri yang berbuat tak senonoh ke korban sejak kelas 3 SD di Indramayu. Ayah dan kakak tiri itu sekarang sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Tony juga pernah menjadi kuasa hukumnya Rita Amelia Betta, ibunya artis Nagita Slavina, atau mertuanya Raffi Ahmad saat melawan Malinda di yang pernah terjerat kasus penggelapan dana nasabah Citibank tahun 2011 pada 2018. Kasusnya adalah masalah utang dan sengketa bisnis properti. Dalam kasus itu Tony berhasil memenangkan Rita. Terbaru, Tony turut terlibat dalam menangani kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini masih terus jadi sorotan. Setelah menjadi kuasa hukum Pegi bersama 70 pengacara lainnya, Tony pun terlihat all out melakukan pembelaan. Tony bahkan dengan lantar menyebut bahwa Pegi Setiawan bukan pelaku dan tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Membela Pegi, Tony mengaku tidak mendapat bayaran sepeser pun. Alasannya bersedia ikut terlibat murni karena kemanusiaan. Saya awalnya sempat ditawari cuma sempat saya tolak. Nanti dulu masa saya mau bela pembunuh, ujar Tony, Kamis, 13 Juni 2024. Tony menceritakan, setelah menolak tawaran itu ia kemudian berinisiatif melakukan penyelidikan sendiri. Hingga akhirnya mendapat banyak saksi-saksi yang menguatkan bahwa pergi saat kejadian pembunuhan itu terjadi sedang tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Mendapat fakta tersebut, Tony kembali mendatangi pihak keluarga dan bersedia memberikan bantuan hukum. Tony sejak saat itu fokus untuk menemukan saksi-saksi lainnya yang juga menguatkan alibi bahwa Pegi tidak bersalah. Termasuk bukti-bukti yang ikut memperkuat bahwa Pegi tidak ikut terlibat, seperti bukti catatan gaji kasbon milik Pegi saat bekerja di Bandung serta bukti-bukti lainnya. Terbaru dalam upaya membela Pegi, Tony bersama tim kuasa hukum tengah menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk menghadapi gugatan praperadilan. Beragam bukti-bukti hingga saksi sudah disiapkan, Tony berharap alat bukti ini menjadi senjata baginya untuk bisa membebaskan Pegi dari status tersangka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!